Intro Ungkapan kerinduan Galih Ginanjar untuk anak sematawayangnya hasil pernikahannya dengan virus Arafik sempat tersebar di jagad maya. Galih Ginanjar yang sampai saat ini belum bisa bertemu dengan King Faas meluapkan kerinduannya dalam sebuah puisi yang tentu saja mewakili perasaan hatinya yang gundah dan merana. Ya, sampai saat ini Galih hanya bisa membayangkan dan menyimpan kerinduan itu dalam lubuk hatinya sambil terus memimpikan untuk dapat sekedar bertemu dan meminta maaf kepada Faas atas apa yang sudah terjadi. Merespon kerinduan Galih Ginanjar, virus pun memberikan pernyataan bahwa tidak ada larangan dari dirinya maupun Sony Septian buat Galih untuk bertemu dengan King Faas. Virus dan Sony sampai saat ini hanya ingin membiarkan Faas tumbuh dalam lingkungannya sekarang dan biar nanti Faas sendiri yang akan menentukan apa yang ia inginkan. Setali tiga uang dengan virus, Sony pun ingin agar Galih Ginanjar dapat mencari cara yang lebih bijak apabila ingin bertemu dengan Faas. Lantas, seperti apa dan bagaimana Galih Ginanjar terus menahan rasa rindunya terhadap anak kandungnya? Masih adakah kesempatan untuk dirinya agar bisa memeluk jarah dagingnya itu? Ini terkait postingan saya di Instagram itu adalah curahan hati dan perasaan saya di mana saya memang benar-benar kangen dengan anak saya. Saya kangen dengan Faas. Ya, namanya kangen kan banyak hal yang akan diperbuat. Mungkin bisa ketemu langsung ataupun tidak bisa ketemu langsung yang saya bisa mencurahkan ataupun bisa mencurahkan dalam hal apapun. Mungkin melamun sudah. Nangis juga. Sudah. Keringasannya air mata saya untuk mengataskan setiap saya kangen. Makanya saya menuliskan sedikit puisi curahan hati saya. Sekaligus pemintahan maaf saya. Dan mudah-mudahan Faas bisa melihat apa yang saya rasakan. Ya, pastinya saya bangga melihat kamu, Faas. Pada saat ini tumbuh menjadi sosok laki-laki yang sangat cerdas, pintar, soleh. Itu adalah kebanggaan sekaligus impian para orang tua. Daddy pengen banget ketemu Faas. Daddy juga terus-terusan berdoa. Terus-terusan menunggu kabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada izin dan Faas juga sudah siap ketemu sama Daddy. Karena Daddy ini tahu atas kesalahan Daddy itu sangat menyakiti perasaan Mami, ibu kamu, dan kamu. kita kemarin terakhir ketemu tahun 2015. Terus gak sengaja ketemu di acara TV. Dan itu penyesalan dari Daddy karena saking egoisnya Didi pada saat itu, saking marahnya Didi pada saat itu. Akhirnya, Daddy, Dini gak Dini gak menunggu kamu. Gak nyapa kamu pada saat itu. Maafin dia. Ya, saya ingat momen-momen sama Faas itu yang gak bisa lupa setiap sore walaupun pada saat itu memang tidak ada motor di rumah, saya pasti pinjem motor sup yang saya untuk keliling komplek karena Faas suka banget jalan-jalan sore-sore. Karena pada saat itu yang lucu, saya beliin dia mobil mainan remote yang seperti di mall, saya pegang remote, dia naik mobil-mobilan. ternyata mobil-mobilannya sudah gak cukup karena Faas pada saat itu udah besar. Terus juga kalau jemput dia sekolah, pasti kan di pinggir jalan banyak jajanan ada gorengan, jajanan-jajanan sekolah lah. Faas suka bakwan. Terus kalau saya beli basah tusuk atau cilok dia pasti ngasih kode. Didi, didi, Cio, Cio. Bukan Cilok ya pada saat itu. Cio, Cio. Karena pada saat itu Faas belum fasih untuk mengucapkan kata-kata dengan benar. Tapi kita ngerti dan itu yang membuat aku kangen sama dia dan dan lucu gitu anaknya. Nah, postingan kemarin juga kan banyak juga tuh pro dan kontra. Kalau yang pro sama saya, saya terima kasih atas doanya dan dukungan kalian. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. doa kalian bisa diterima. Doa saya juga cepat diterima. Mudah-mudahan saya sama Faas bisa cepat ketemu. Saya juga tidak menyalahkan dalam viak ini. Saya tidak menyalahkan viak virus ataupun Faas. Mungkin kesalahan kemarin sangat membekas di hati mereka. Kesalahan yang sangat-sangat terbesar dalam hidup saya pada saat kemarin itu. dan mereka belum siap ketemu saya tapi apalah daya saya tidak bisa mencegah kerinduan saya terhadap Faas. Dan buat teman-teman netizen yang kemarin menghujat saya terima kasih atas masukannya. Saya terima dengan lapang dada. Mungkin jika itu dibalik jika saya adalah seorang netizen melihat kelakuan saya kemarin seperti itu mungkin saya marah. Dan saya pasti akan lebih marah dibanding kalian terhadap saya sekarang. Tapi terima kasih atas kritik dan sarannya saya terima mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Kalau aku sih gini ya kayaknya gak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget sering banget aku ngomong tentang ini kan bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu medianya seperti apa yang disayangkan selalu seperti itu terulang lagi diulang-ulang lagi seperti itu karena masalahnya seperti aku bilang tadi dari dulu teman-teman semua tahu kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga bahwa aku gak disini sebenarnya aku tidak melarang tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh biarin aja dia tumbuh seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang fast untuk ketemu dengan siapapun itu apalagi aku dan Sony itu selalu mengejarkan sesuatu hal yang baik dan aku selalu tanamkan ke fast kalau misalkan bisa dilihat aku selalu bilang tetap menjadi orang baik walaupun ada orang yang jahatin kita ada yang gak suka sama kita kita gak perlu bales dengan hal yang gak baik gitu loh nah justru orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita yang jahat sama kita kita doain memudahkan dia bisa menjadi orang yang baik dan kalau seandainya menjadi orang yang baik ya insya Allah istiqomah dengan jalan yang baik juga sebenarnya masyarakat bisa menjawab sendiri bisa menilai sendiri yang penting adalah kita tidak pernah menangkap itu enggak sih intinya sih pada intinya adalah seperti aku bilang tadi ya aku tidak pernah melarang fast gitu sama sekali fast sudah fast sudah tumbuh 10 tahun ya sekarang sudah 10 tahun ya gitu 10 tahun tumbuh bareng-bareng sama aku banyak hal yang terjadi banyak hal yang dia cerita sama aku banyak hal apa yang dia suka dan enggak yang dia mau dan tidak gitu loh jadi disini aku gak mau ngomong apa-apa tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah ayah sambungnya pun tidak pernah melarang gitu terus yang kedua juga biarin aja deh fast tumbuh dengan normal sendirinya karena ini terulang lagi begini lagi begini lagi yang kemarin begini lagi begini lagi yang kemarin muncul lagi begini lagi dengan jalan cerita yang cuma beda-beda dikit aja gitu loh tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi gak ada syarat kok saya selama saya gini loh saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah ridho aja saya serahin semua sama Allah ya gitu loh apapun yang terjadi walaupun dokumentasinya akhirnya gak bisa dihapus sedih juga ya kadang masih termelekat sekali ada orang-orang iseng yang masih apa sih adalah kata-kata yang kan kayak misalkan di komen atau apa ya yaudah kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya ketulusan terus atau tumbuh dalam keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang menjadikan King Faas sebagai anak yang cerdas tentu saja hal ini membuat pasangan Soniseptian dan Virus Arafik sangat berbahagia namun dibalik itu semua ada sosok Gali Ginanjar ayah kandung Faas yang sampai saat ini masih menyimpan penyesalan dan kerinduan untuk bertemu dan inilah pesan Gali Ginanjar untuk anak kandungnya itu meski hanya dapat disampaikannya lewat potongan video berikut ini ya kalau saya diizinkan ketemu dengan Faas saya merasa sangat senang banget dan saya cuma pengen bilang sama Faas maafin Dedy Dedy kangen sama Faas maafin Dedy karena Dedy bukan ayah yang baik buat Faas mudah-mudahan Faas bisa maafin Dedy dan aku benar-benar ingin mengeluk Faas dan Faas juga sekarang menjadi anak yang soleh pintar dan cerdas juga saya berterima kasih atas bimbingan virus yang sangat baik besar keluarganya dan tidak lupa juga bimbingan sosok ayah yaitu Sony dia adalah ayah yang baik dan dia adalah ayah yang benar-benar menyayangi Faas dan menganggap Faas seperti anaknya sendiri terima kasih Sony keinginan saya yang terbesar buat Faas itu saya adalah pengen pengen terbesar ya saya ingin cepat-cepat ketemu itu aja sih ingin main bareng ingin makan bareng dan tentunya itu juga atas kedua izin orang tuanya virus dan Sony cuman itu aja sih keinginan terbesar saya saat ini ya saya berdoa untuk Faas mudah-mudahan tetap sehat jadi anak yang cerdas jadi anak yang soleh jagain mami ya nak jagain adek-adekmu menurut sama ayah Sony maafin daddy seneng banget ya happy banget kenapa? karena Faas tumbuh menjadi anak yang soleh pasti setiap orang tua itu mengidolakan apa mengidolakan seorang anak yang seperti itu ya bisa mengaji karena kan dari waktu Faas pertama kali memang dari Faas kecil aku pengen dia tuh bisa begitu karena kan ngerasain waktu kehilangan almarhum papa kayaknya begitu orang tua meninggal tuh papa gak ada yang dibutuhin sama orang tua tuh bukan harta anaknya lagi kan tapi doa anaknya soleh soleha gitu jadi begitu Faas melihat Faas tumbuh dengan anaknya yang luar biasa seperti itu agamanya terus juga bisa sayang sama mami dadinya menjaga adik-adiknya terus menuntun juga kayak kemarin adiknya mulai ngaji dituntun sama dia ini ini Alif ini Bade gitu terus adiknya mau udah mulai kayak belajar pake hijab dikit-dikit juga mau jadi ya seneng happy banget punya anak-anak yang kayak gitu ya Pas Masya Allah sih dan sayang sama maminya terus kayak udah mulai gede tuh udah mulai semakin sayang apa yang mami butuhin kayak misalkan maminya gak makan mami makan dulu mami kan belum makan nanti gak ada susunya loh buat adik kayak gitu-gitu jadi jagain mami ya ya digituin bahagia banget ya bahagia banget punya anak-anak sekarang udah punya tiga ya bekal istilahnya buat nanti di saat kita tua tuh udah ada lah gitu terus sekarang juga makin happy lagi karena di usia Ejas yang nanti mau 4 tahun sebentar lagi dia sekarang udah mulai ngaji bareng sama abangnya untuk jadi Hafiz Hafizah juga sudah dimulai dari saat ini kita happy ya sayangnya happy banget jadi di momen yang ulang tahun sekarang tuh bener-bener diliputi sama kebahagiaan juga terus suami yang semakin sayang sama aku juga gitu dan sehat lain terpenting ya terpenting sehat dan kemarin sempet dikasih ujian sebelum ulang tahun kan kayak kena covid satu keluarga tuh kayak luar biasa sedih banget lah sedih banget tapi untungnya dikasih ending kebahagiaan sama Allah ujiannya insyaallah memudahkan menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita kalau kata ustad kemarin sempet curhat sama ustad kok gini banget ya gitu kan karena pisah sama dia kan pisah sama suami pisah sama anak-anak cuma aku sama bayi yang awalnya gak kena terus begitu aku sama mereka udah mulai sembuh aku sama bayi kena covid gitu kan terus kayak yang langsung shock banget gitu kena lagi terus baru dua hari ketemu sama pas sama Ejas tuh harus pisah lagi wah udah nangis terus setiap hari nangis terus terus akhirnya tiba-tiba kena sama bayi coba untuk gak stress hampir satu bulan loh kita tuh pisah nyambung pisah nyambung dan akhirnya ketemu bersyukur banget dan ujian dari semua ujian yang telah ada akhirnya kemarin liburan tuh diajak sama dia staycation aku pikir tuh cuma yang kayak yaudah kumpul-kumpul doang kan udah lima tahun bareng dia kayak mikir udahlah paling gak bakal ada kejutan apa-apa kan maksudnya yaudahlah udah berjalan gitu aja juga gak diharapin kayak ada apa gitu dan dianya kayak ngalir aja kayak gak ada apa-apa tentunya dikasih kejutan kan gitu kayak happy banget kayaknya ya Allah merasa kayak ya gak berubah dari pacaran kan sebenernya kan ini kalau ulang tahun aku yang ke-6 sama dia kan udah 6 tahun berturut-turut sama Sony tapi gak ada yang berubah gitu jadi happy kayak Allah kasih kebahagiaan sama aku tuh gak berhenti dan bersyukur Alhamdulillah selalu bersyukur aja sih segitu selamat menikmati